Halo semuanya, jadi kali ini saya akan sedikit spill ya untuk skin-skin Ducati Karena dalam event Ducati kali ini ada skin baru guys dari squad Ducati yaitu Leomord ya Dan untuk skin yang lamanya Benedita dan Irritel Jadi buat kalian yang belum punya skin Benedita dan Irritel edisi Ducati Bisa langsung di eventnya sekarang guys Karena event ini ya namanya juga limited event ya Jadi kalau yang gak punya nanti bakal ditutup eventnya dan seterusnya akan tidak punya ya Karena skinnya bisa jadi ini bakal limited Nah untuk sekarang adalah yang Leomord dan kita akan review skin Leomord ya Terus apakah abang udah punya skinnya? Tentu saja sudah ya untuk baik yang ketiga hero ini Tapi sekarang abang mau review yang Ducatinya aja So langsung saja kita ke pertandingannya ya Kita coba biasa di klasik aja ya Untuk melihat efek-efek dari skin Ducati ini Dan untuk harganya kalau gak salah ini sekitar 7.000 sampai 10.000 diamond ya Jadi tergantung tingkat kehokiannya masing-masing Kalau misalnya kalian hoki itu bisa dapat 7.000 ya Contohnya saya mendapatkan skin Benedita Itu karena ngegacanya hoki 7.000 diamond saja Cuma kalau yang Leomord kayaknya jatuhnya di 10.000 sih Karena sistemnya bingo ya Kalau bingo ini sedikit merugikan kalau menurut saya Jadi kita masuk dulu ke game Saya ini dulu sempat pengen belajar Leomord guys Cuman ya balik lagi Waktu saya terbatas Jadi makanya saya mainnya hero-nya itu-itu aja Di Rotsun Yin yang baru-baru ini ya Oke kita langsung ke Fighter Leomord ya Nanti kalau sekiranya enak dipakai Kita bakal belajar Leomord deh Waduh Nah ini Hyper-nya 2 Ini saya ngalah aja V4 Wah ini keren-keren guys Motor naked ya Sekarang kita langsung di Grand of Dawn ya Biasanya gak ngerti nih guys Kombo-kombonya Apakah akan keren atau tidak ya Mudah-mudahan aja keren guys Lawannya siapa nih Suyo Suyo ini lagi naik daun ya Abang belum review hero Suyo sebenernya guys Ini gapapa lah Next aja Belum dapet expert liat Leomordnya Karena ya memang Gak main Leomord gitu Mau gimana lagi ya Oke sabar-sabar Nunggu dulu login Ayo Nanang Lama banget ya Lama sekali guys Nanangnya Kita ke XP ya Skill 1 Kita skill 1 dulu ya Ini damage Gila Ya saya aku ya Kalau skin Ducati Memang efeknya bagus sih Di Gak ngapa-ngapain juga Lihat pedangnya deh Bergerak-gerak cuy Sama kayak panahnya iritar Sama pedangnya Benedita ya Nah dia ngapain disini Wih Wih Ada motornya Uh sakit banget emang Kita kalau skill 1 nya Dilepas gimana ya Bagaikan separuhnya Waduh Wih Gila ada motornya Bentar bentar Saya nih Kayaknya saya pernah lawan Leomord Skill 1 nya bisa dilepas Gimana sih Oh kayak gitu Tidak ada yang bisa Motornya Ini efek recall nya Otomatis ya Bukan abang ngadi-ngadi Oh Kalau Kalau Didiemin gitu Gak ada efek motornya Tapi kalau dilepas Paksa ada Kita coba skill 2 nya Lah kok gak naik motor ya Apa ultinya doang yang naik motor ya Bentar sementar Ini adalah puncak Launch attack Gak kan Kayak ada suara kenal potnya gitu Kalau Combo skill 2 skill 1 Bisa gak Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Gila Leomord ini Demangnya sakit ya Kritikal dia Bawaan dari sananya Sama kayak link dong Bentar sementar guys Gimana rasa asap Nalpotku Gila sakit banget coy Berarti ulti skill 1 Skill 2 ya Gitu ya Bentar Bentar Saya harus belajar Combo Untuk menjadi pembalap Gitu doang Ternyata coy Woi Jangan tinggalan Woi Panjang Sekitar Oh bukan Bukan ngehit Terus-terusan ya Dia Basic attack Otomatis ya Efeknya unik juga ya Memang Kayak gitu Semua efeknya Skin Ducati Ma Naik motor Lumayan Lumayan Bagus Bagus ya Mahal Skill 2 nya Set Kita gedein Yang gedein skill Skill berapa sih Skill 1 Berarti ya Damage ya Kalau hyper Kayaknya seru guys nih Janji setiaku Hanya pada lintasan Malamanku Kalau leomord Pake build attack speed Gimana ya Paninya sabunnya Paninya sabunnya Jangan rusetnya Buset standing gak tuh Alias jamping Tidak ada yang bisa menandiri Gaya dan performa motor Le Le Wish Galak cuy namanya Ini bukan tempat buat orang lambat Nanangnya galak guys Senem Gila 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 Itu dia Kecepatan adalah Kunci kemenangan Baik dalam balapan Maupun bertarung Bentar ya Masih belum ngerti Kombonya ya Unti skill 1 Skill 2 kan Kalau ulti skill 2 doang Musuhnya gak nge-slow gak sih Beri jalan Oke Beri jalan Kalau efek Gak usah diraguin ya Bang bagus ini Wajah Gila Keren gak tuh Ini attack speednya Gak bisa kayak magic chest Ya guys ya Cepet ya Apa kalau kita Blade attack speed Jadi cepet juga Oke boleh Kita ini dulu Kita lancurin dulu Turretnya Gila enak Ada si naneng guys Gila Untung saya naik motor Jadi cepet ya Untungnya saya naik motor Jadi cepet ya Aku punya kerupit terbaik Di dunia Kok susah ya Kalau kayak gitu ya Kayaknya lebih Cocok itemnya Pake ini deh Apa namanya War X sama brute force Gak sih Sama sedikit sentuhan Thunder belt ya Thunder belt Bahannya apa sih Udah ganti lagi Kita jalanin endless dulu deh Baru Blade brute force ya Harusnya pake thunder belt Guys Tadi guys Leomor nih Pada masa jayanya Ngeri cuy Sakit banget nih Hero ya Hampir kayak no counter Malah mati lagi Padahal sedikit lagi Keren gak Keren gak Keren gak Semoga cat motor ku Tidak tergores Semoga cat motor ku Tidak tergores ya Jangan ikut perang Sabar Sabar Kayaknya kita Skill saat Bentar Coolbondnya lebih cepat Mana sih Skill 1 Bener Musuhnya dimana ya Wah ini Leomornya tidak Membantai guys Low mekaniknya Hyper kayaknya seru ini Sama Anjelo ya Soalnya dia larinya Cepat banget Gila cepet dibalas Cepat ya Menarik Ini saya harus belajar Leomor deh Sakit banget ini Harus beli item ini Awalnya Kalau gak warx Ya Cuma luka kecil Bagus soalnya nih hero guys Cuma saya aja Gak bisa pakenya Waduh Tidak ada yang bisa menandingi Gaya dan performa motor ku Mana Lalu menembusin Yang tidak ada Motor ini Bagaikan separuhnya Yang ini Apa itu Yang ini Bagaikan Kecepatan Jadalah Kunci kemenangan Dalam balapan Bagaikan 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 Gak Sakit Loh kenapa enggak sakit ya enggak banget ke-2 skill statusnya udah hampir full Hai aku terlahir untuk menjadi pembalap boleh terlahir untuk jadi pembalap janji setiap uangnya padahal ya kayaknya harus pakai ini deh warx ya enggak pakai warx perang sakit enggak ada lasio juga bisa pakai build bawaan soalnya ngerti juga main leomer sakit banget sih jujur aja tidak ada yang bisa menandingi gaya dan performa motor terbang-bang clear ulang suyonya ini loh split push dia cuy motor ini bagaikan Riko deh belum dapet momen terbaik saya nih guys ini adalah puncak performaku berikutnya alat ini boleh juga your team destroy the turret buat apa GPS aku bebas kemana saja sabar sabar ada di sini kayaknya sudah kebawah deh guys aku terlahir untuk menjadi pembalap memang lo ngepost apa balik ya launch attack an ally has been an enemy has been slain double kill enemy double kill launch attack sudah ada demiknya sebentar sebentar kok bisa ada demiknya ada yang aneh dengan lemur saya guys masak keras itu sih yo selepas di heal sama Angela ya kecepatan adalah kunci kemenangan baik dalam balapan gila sih emang sakit ya emang kayaknya lagi gak ada damage aja gak sih ini hero leomord guys perasaan dulu saya lihat orang main leomord sakit banget ya apasanya yang salah ya cara mainnya ya bisa kita kelamat dan make critical max HP di bawah 50% mau kebawah hmm 100% kalau 50% ya sulit sulit eh ternyata ya launch attack semoga cat motorku tidak tergoreng apa memang gak cocok buat exp line guys leomord guys ada info gak yang jago-jago leomord tolong komen ya apa saya salah sepatu harus saya tech speed biar ada sedikit goyangannya si Hilbert gak sih guys lawan Angela tuh kebawah 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 muset sakit banget lihat dah waduh dibantai suyo kita ges gesmen klasikan doangnya tapi dia dibantuan jelas ya ternyata tipenya burst damage ya si leomor ini kalau nggak ngebursa kita yang mati coy kacau 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 Hai hebang-hebang baru bang nice game satu kali basic attack sama roger ngeri juga nih ya berjalan motor ini bagaikan separuh nyawak salah beli awal sini kayaknya Hai hanya endless nih kurang sekarang mending Thunderbelt guys karena dulu itu orang-orang pakai endless supaya damage sakit sama dapat movement speed nah Thunderbelt ini juga demikinya lebih sakit daripada endless ya kalau early game sama nambah movement speed juga nih kalau misalnya kita bandingin sih untuk sekarang early game kayaknya banding Thunderbelt ya berjalan dengan tenaga motorku sudah pasti tim ini yang akan jadi pemenang oke sabar gimana rasa-rasa kenal fotku kalau udah jadi si helper toga gigit ya sama aja ditembak batrik maja dihubur guys ya nggak bisa pakai ini mahal karya yang mengagumkan kurang ya kalau menurut saya kita harus tetap beli Thunderbelt ini buat nge-slow musuh juga panggungnya ngejago dia slebew slebew guys semoga cat motor putih tidak terkorek susah guys dimasukin aja pembucin parah selemah itu ya Demi saya coy nggak ngurangin sama sekali geserah Angela udah beli sisi Hilbert lho waduh nopin parah coklat masih gagal ini review skinnya memang sakit ya ini apa nih ya kalau jago mau ini 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 Ho clothes yo yo wei 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 woi woi2 Hai Hai wei Hai meraih juga ya pengasih Badrig nya e- Steam motor understand dibagaikan separuh nyawa pengaruh tapi text-speed ya berarti sah-sah aja nih kalau beli windtalker ya aku terlahir untuk menjadi mengalami step critical ini jadi DMG loh kombinasinya bagus ini bagus kayaknya kayaknya pakai gintalker tuh bagus kayaknya karena etek speed tetap dapat Hai vertikal jadi demeg ya 30 saya tidak ada yang bisa menandingi gaya dan performa motorku Hai cuman gak sakit elemen saya kenapa ya Hai beri jalan buat apa GPS aku bebas kemana saja multi-seruduk seperti itu ya udah ngapainnya cuy aku terlapir untuk menjadi pembalap clear dulu ya maha karya yang mengaginkan sakit banget sih memang keheroi kebiasaan banget mumpun kalau ada hero baru dengannya nggak ngotak sakit parah ya beri jalan dengan tenaga motor sudah pasti tim ini akan jadi pemenang tidak ada yang bisa menandingi gaya dan performa motor pakai apa ya biar sakit ya motor ini bagaimana barunya waktu kita praktek pakai ini guys kita nggak bakal tahu kalau misalnya dicoba gimana rasa sekenal pokok tidak ada yang bisa menandingi gaya dan performa motor memang kayaknya kalau hyper sakit banget sih Hai masalahnya nih dimasukin Angela itu doang sih janji setiaku hanya pada lihat dengan tenaga motorku sudah pasti tim ini akan jadi pemenang di sini di sini selamat menikmati seger.. 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 dimasukin itu apa dong timnya download ya buat apa caranya saya tapi ini n loh aku remang bisa nge-death minion senjata kalau tidak sedih musuh dar sistem gak sih guys leomortnya musuhnya juga memang sakit sih lah 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 keren keren bahan tapi sebetulnya waaayoloh waduh gak jadi kalah kita waduh bencana bencana sekali ya sudah sudah ini selesai N ya jadi gitu untuk semoga cat motorku tidak tergores ke-review tim leomorto ya efek-efek skillnya bagus banget skill 1 skill 2 dan ultinya cuman kalau mainnya gitu saya gak bisa main aja sih makanya rada oleng ya apakah worth it beli skin ini ya buat para pecinta leomort pastinya worth it ya karena memang ini kan salah satu skin kolaborasi dan kemungkinan besar limited kan cuman kalau yang gak bisa main leomort dan apalagi expert aja belum pernah kayak saya ya tidak worth it karena harganya lumayan mahal ya dan event ini hanya tersedia di event Ducati ya kalau misalnya event Ducati yang selesai tidak ada nanti kalian harus menunggu event-event Ducati selanjutnya jadi seperti itu easy wheezy jadi 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 jadi